Intro Memasuki musim hujan nih pemirsa Bikin kita cepet lapar Tapi apa hubungannya antara cuaca dingin sama lapar? Hmm Nih pemirsa Dari hasil empuk apa googling di internet Ternyata saat suhu udara di lingkungan lebih dingin dari suhu tubuh kita Tubuh kita nih berusaha untuk menormalkannya dengan cara bekerja keras untuk membakar energi Nah dengan pembakaran energi yang cepat maka tubuh mengirimkan sinyal rasa lapar Jadinya nih kalau musim hujan dingin gitu bikin orang-orang cepet rasa lapar Pemirsa pernah kepikiran kagak awal mula nama air ledeng yang suka kita pake minum tuh dari mana ya? Nih ayo kasih tau dah Pada jaman Hindia Belanda masih jajah kita Mereka itu ngebangun jaringan pipa untuk sumber air bersih Nah jaringan pipa air bersih itu mereka kenal dengan water ledeng Terus dari kata water ledeng Orang-orang kita nih nyerapnya dengan sebutan water ledeng Water ledeng terus jadi air ledeng dah Sekedar info aja nih Menara air pertama yang dibangun di Indonesia ada di Surabaya loh Dan menara air itu udah beroperasi sejak tahun 1903 Wah pas empuk beloman lagi tuh mah Eh eh pada tau kagak Noh Noh yang bentuknya kayak sapu Kalo di eskalator itu kursinya buat apa ya? Apa buat bersihin sepatu kali ya? Nih engkau kasih tau dah Fungsi sapu-sapu itu adalah Untuk ngasih peringatan para penggunanya Kalo posisi kaki kita nih Ternyata udah terlalu metet nih Atau pinggiran eskalatornya Karena biasanya disitu titik rawannya kecelakaan Kayak kaki para pengguna kejepit gitu Jadi mulai sekarang kalo kaki kita udah kena sapu itu Jangan diim keenakan Mendingan cepet-cepet geser ke tengah deh Enak banget ya telurnya Eh pemirsa Lebih suka telur kayak gimana nih? Yang setengah matang apa justru yang telur mentah? Hmm kalo suka salah satunya Kayaknya mulai sekarang mesti hati-hati dah Nih ya Menurut dokter Coni Tanjung di CNN Indonesia Ternyata dalam kuning telur yang mentah Dikawatirkan mengandung kuman salmonella Yang berbahaya bagi kesehatan Salmonella sendiri adalah jenis bakteri Gram negatif interabacteria Yang menyebabkan penyakit tivoid Paratifoid dan Fodborne Jadi kalo ada yang bilang telur setengah matang Atau telur mentah itu bagus buat kesehatan Jangan percaya ya Pemirsa Pada punya lusung pipit kagak Atau bahkan kagak punya kayak gue nih Hmm Kira-kira kenapa ya kagak semua orang punya lusung pipit? Hmm Menurut seorang ahli beda pelatuk dokter Joel Pesa Lusung pipit itu disebabkan oleh kecacatan Dari otot gigomaticus utama Otot gigomaticus utama yang lebih pendek Daripada ukuran sebenarnya Atau otot ini terbala menjadi dua Memunculkan lusung pipit pada wajah seseorang Nah Biasanya lusung pipit keliatannya kalo lagi senyum Atau lagi ngomong Itu karena ada daya tarik dan kulit Kalo biasanya hewan-hewan lain itu takutnya dengan anjing Kayaknya beda nih sama burung yang satu ini nih Dengan ukuran tubuh yang lebih kecil Dia berani banget loh ngusir anjing yang mau duduk di sopa Biset dah Dabohnya nih mah Liat dah nih ya si monyet kecil Liat dah gayanya tengil bener Enak banget ya Rendeman di wastapel kayak rendeman di kolom air hangat gitu Wah Berasa di rumah sendiri ya Siapa sih yang setuju kalo panda itu adalah hewan yang paling lucu Misalkan itu Liat dah Tingkah polanya Manjat-manjat gitu kan gemesin Nah Santai dulu deh ya Di atas ranting pohon Mati-hati ya panda Awas jatuh Aduh Lucu amat sih nih salatnya ya Gimana nih pemirsa kalo bentuk salatnya lucu begini ya Empok mah agak tega ini makannya begini Aduh Aduh Kok bisa ya dia melayang gitu Aduh Kaki mau badan pada misah Aduh Kacau Eh 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 Tapi mau ngapain itu abang-abang satu Waduh Mange sulat bohongan ternyata Pemirsa pasti pada tau udah permainan lempar botol Nah kalo lempar botol udah biasa Anak laki-laki yang satu ini melakukannya bukan dengan botol minuman Melainkan dengan pensil Bakal berhasil kagak ya Wah Hebat bener ya Penjual es di Turki emang terkenal banget dah Suka ngejahiliin pembelinya Nah Kali ini yang dijahili adalah bocah kecil lebar kacamata ini nih Aduh Bang Kasian banget itu bocah Udah pengen banget makan es krimnya Udah ngapa bang kasih Ya Allah Masih aja udah dikerjain gitu Cuk 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 Jangan nangis ya tong Aduh Naik sepeda berduaan Enak banget ya Jadi iri nih kita Eh Kok ban nya malah penyok Untuk agak jatuh Siapa nih yang pada doyan kurma Hmm Pada tau kagak ya Cara manen buah kurma Hmm Sebenernya empo juga agak tau nih Tapi kayaknya abang-abang ini tau deh caranya Eda Kok malah jadi orangnya sih masuk ke keranjang Hahaha Agih hati dong bang Belok tanpa lihat kanan kiri Lihat Apa yang terjadi pada wanita ini Bagaimana nasib ketiga gadis remaja Saat belok di tikungan tajam Kebablasan Pengendara ini malah tabrak orang di depannya Jangan kemana-mana Saksikan kisah selengkapnya Hanya di on the spot Terima kasih telah menonton Jangan lupa like 온